Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdarillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabi wa mawala La haula wa la quataila billah Rabbi syurah li sadari wa yasir li amri Wa lulu uqtata milisan Ya fawu qauli amma ba'du Materi kita kali ini adalah Bahasa Inggris 1 Dalam pembahasan Pada pertemuan kali ini Yang kita bahas adalah Artikel N1 A little, a few, this, dan that Mari kita bahas Satu per satu Yang pertama A atau N The indefinite article A atau N yang merupakan Artikel yang tidak tentu The form A Is used before a word Beginning with a consonant A vowel with a consonant Sound Bentuk sebuah Digunakan sebelum Permulaan sebuah kata Dengan sebuah Konsonan Atau sebuah huruf hidup Dan sebuah huruf hidup itu Tapi bunyinya adalah Bunyi konsonan Apa contohnya? Example A man Seorang laki-laki A head Sebuah topi A university Sebuah perguruan tinggi A European Orang Eropa A one way street Jalan satu arah Coba perhatikan disini A man Itu man Diawali dengan huruf mati Kemudian a head Diawali dengan huruf mati juga Tapi pada university Itu huruf hidup Tapi pakai L juga Kenapa? Karena bunyinya dari huruf hidup itu tadi U Itu bunyinya adalah huruf mati U Seperti bunyi huruf Y Kemudian European Itu juga seperti itu Hurufnya huruf hidup Eh tetapi bunyinya bunyi mati Sama dengan itu Berikutnya itu One way street Jalan satu arah Itu diawali dengan huruf hidup Tetapi bunyinya huruf mati Oleh karena itu Menggunakan E Jadi E itu adalah Artikel atau kata sandang Yang digunakan untuk sebuah kata Dan kata itu Diawali dengan huruf hidup A A Bunyinya huruf hidup Walaupun hurufnya huruf mati Yang kedua B The form N Is used Before Beginning with a vowel A I U I O A word Beginning with A mute H N Bentuknya adalah Digunakan Sebelum permulaan kata Dengan Sebuah huruf hidup A I U E O Atau Permulaan kata Dengan Sebuah Huruf mati Seperti H Jadi H itu hurufnya huruf mati Tapi bunyinya Dia adalah bunyi hidup Contohnya An Apple Jadi Tidak boleh E Apple Tidak boleh Contohnya An Apple An Island An Uncle An Neck An Onion An Hour Jadi An Apple Itu Diawali dengan huruf hidup E Huruf hidup A Jadi disini penggunanya adalah An Apple Gak boleh E Apple Gak boleh Seperti Berikutnya An Island Tidak boleh E Island Karena Diawali dengan huruf hidup I Berikutnya An Uncle Itu Huruf awalnya adalah U Maka Diawali Dengan U Kata sandangnya Artikelnya adalah N Tidak boleh E Berikutnya An Egg Neck Itu Diawali dengan E Tidak boleh dengan E Maka disini harus dengan N Enenian Sebuah bawang O Huruf hidup Maka Diawali dengan N Tidak boleh E Enawa Disini ada H Hurufnya huruf mati Tapi bunyi-bunyi hidup Maka Diawali dengan N Tidak boleh Diawali dengan E Selanjutnya Masih pembahasan Tentang E atau N The Indefinite Artikel Kata sandang Yang tidak Tentu Individual Latest Spoken With A vowel Sound Jadi Huruf Perseorangan Artinya Huruf Satuan Itu Disebut Atau dibaca Dengan Huruf Hidup Suara Huruf hidup Seperti Contohnya N L L Itu Adalah Huruf Berdiri Sendiri Tidak Bergabung Dengan Yang lain Maka Kita Menggunakan N Tidak Boleh Menggunakan E L N L M Juga Begitu N M Tidak Boleh E M S Juga Begitu N Tidak Boleh N S Tidak Boleh E S S Juga Begitu Tidak Boleh E S Tapi Yang Benar S N X Dan Seterusnya E Atau N Is The Same For All Genders Jadi E Atau N Itu Penggunaannya Sama Untuk Seluruh Jenis Kelamin Baik Laki-laki Maupun Perempuan Contohnya A Man A Woman A Nektar Nektris A Table Jadi Sama Asal Diawali dengan huruf Mati Menggunakan E Diawali dengan huruf Hidup Menggunakan N Atau Menggunakan huruf Hidup Tapi Bunyinya Mati Itu Menggunakan E Atau Menggunakan huruf Mati Tetapi Bunyinya Hidup Itu Menggunakan N Berikutnya Use Use Of E O N Menggunakan E Atau N E O N Is Use A Atau N Digunakan Yang pertama Before A singular Noun Which Is Countable Digunakan Sebelum Kata Benda Yang Tunggal Dimana Kata Benda Tunggal Itu Adalah Kata Benda Yang Bisa Dihitung Eksampel Contohnya I need A visa Aku Perlu Sebuah Visa They live In a Flat Mereka Hidup Di Apartemen He Bought An Ice Cream Ia Membeli Sebuah Ice Cream E Disini Semuanya Digunakan Sebelum Kata Benda Tunggal Atau N Juga Demikian Digunakan Sebelum Kata Benda Tunggal Seperti An Ice Cream Itu Satu A flat Itu Satu Atau Tunggal Tidak Jama E O N Bisa Digunakan Juga Before A singular Countable Non Which Is Used As An Example Of A Class Of Sing Digunakan Sebelum Kata Benda Yang Bisa Dihitung Dan Ia Tunggal Dimana Kata Itu Digunakan Sebagai Contoh Pengelompokan Sesuatu Example Contohnya A car Must Be Insured Sebuah Mobil Itu Harus Diansurasikan Ini Bisa Juga All cars Or Any Car Must Be Insured Seluruh Mobil Atau Beberapa Mobil Itu Harus Diansurasikan A Child Need Love Seorang Anak Itu Perlu Cinta Atau Bisa Juga All Children Need Atau Any Child Need Love Seluruh Anak Atau Beberapa Anak Itu Perlu Cinta Jadi Disini Bisa Digunakan Untuk Pengelompokan Atau Mengumpulkan Sesuatu Atau Sesuatu Barang Maksudnya Begitu Penggunaan Lainnya Bisa With Non Complement This Includes Name Of Profession Jadi Bisa Digunakan Non Sebagai Komplement Atau Pelengkap Dan Ini Termasuk Nama-nama Profesional Umpamanya For Example It Was An Earthquake Itu Adalah Gempa She'll Be a Danger Dia Akan Menjadi Seorang Penari He Is Nektor Dia Adalah Seorang Aktor Jadi Disini E Atau N Bisa Digunakan Untuk Non Komplement Dan Ini Termasuk Nama-nama Profesional Berikutnya In Certain Expression Of Quantity Untuk Mengungkapkan Kualitas Tertentu Example Contohnya A lot of Seluruh A couple Sepasang A great many Banyak sekali A dozen Selosen But one dozen Is also possible Tetapi Satu losen Itu juga Mungkin Atau bisa juga Digunakan A great Dear love Banyak Sekali Penggunaan Yang lain With Stein Number Bisa Dengan Nomor-nomor Tertentu Example Contohnya A hundred Seratus A thousand Seribu Jadi Bisa Juga Seperti Itu Untuk Nama-nama Tertentu Maksudnya Untuk Nomor-nomor Tertentu Berikutnya Before half When half Follows A whole number Sebelum Kata-kata Half Yang artinya Setengah Ketika Half Itu mengikuti Bilangan Bulat Atau Bilangan Utoh Example One And A half Kilos Or A kilo And A half Itu artinya Adalah Satu Setengah Kilo But Half Kilo No A before half Akan tetapi Half A kilo Setengah kilo Itu Tidak ada Sebelum Half Though A plus Half Plus Non Is Sometime Possible Walaupun A Ditambah Half Ditambah Non Itu Kadang-kadang Bisa juga Mungkin Example Contohnya A half Holiday Setengah Hari Libur Atau A half Portion Setengah Porsi Itu Bisa Jadi Mungkin Seperti Itu Berikutnya A atau N Itu Bisa Digunakan In Expression Of Price Speed Ratio Extra Itu Bisa Digunakan Untuk Mengekpresikan Harga Kecepatan Rasio Dan Lain-lain Example Contohnya 5 rupiah Kilo 5 rupiah Per kilo 60 km An hour 60 km Per jam 4 time A day 4 kali Sehari Hier E O En Saim Per Jadi Disini Hier Atau En Itu Sama Dengan Per Jadi 5 rupiah A kilo 5 rupiah Per kilo Jadi E Ini Artinya Per Disini Berikutnya Bisa Digunakan In A next Slamation Before Singular Countable None Bisa Digunakan Untuk Penekanan Kata Benda Tunggal Bisa Juga Untuk Kata Benda Yang Dapat Dihitung Example Contohnya Such Long Q Sebuah Antrian Yang Panjang What A Pretty Girl Seorang Gadis Yang Cantik E Can Be Please Before Mr. Mistress Miss Person Name E Artikel E Itu Bisa Digunakan Atau Bisa Ditempatkan Sebelum Kata Kata Mr. Mistress Dan Juga Kata Miss Ditambah Nama Belakang Example Contohnya A Mr. Smith A Mr. Smith A Miss Smith A Mr. Smith Mean A Man Called Smith Yang Dimaksud Dengan Seorang Mr. Smith Itu Maksudnya Adalah Orang Yang Dipanggil Dengan Pak Smith Jadi Disini Bisa Digunakan Sebelum Gelar Mr. Smith Mr. Smith Jadi Seorang Bapak Smith Artinya Pak Smith Yang Disini Sesungguhnya Tidak Diartikan Atau Disebut Tuan Smith Jadi Seperti Itu Jadi Penggunaannya Bisa Digunakan Untuk Sebelum Sebutan Nama Seseorang Sebagai Penghormatan Ditambah Dengan Namanya Yang Asli Lalu Apakah E Atau N Itu Selalu Berada Di Depan Kata Benda Atau Bagaimana E Atau N Itu Tidak Selalu Artinya Walaupun Disitu Ada Itu Bisa Dihilangkan Maka Pembahasan Kali Ini Berikutnya Adalah Omission Of E O N Jadi Penghilangan Kata E Atau Kata N E Or N Is Omited E Atau N Dihilangkan Kapan E Atau N Itu Dihilangkan Pertama Before Prural Non Sebelum Kata Benda Jama E Or N Has No Prural Form E Atau N Tidak Mempunyai Bentuk Jama So The Prural Of A Dog Is Dogs And Of A Neck Is X Jadi Bentuk Jama Dari A Dog Adalah Dogs Ditambah S Dan Bentuk Jama Dari A Neck Adalah X Ditambah S Kedua Before Unquotable Non Sebelum Kata Benda Yang Tidak Dapat Dihitung Example Contohnya News Berita Sen Pasir Sop Sabun Glass Kaca Semua kata-kata ini Adalah Uncountable Non Kata benda Yang Tidak dapat Dihitung Ketiga Before Names Sebelum Nama Makanan We have Breakfast At A Kami Sarapan Jam Delapan Except When These Are Presented By An Adjective Kecuali Jika Ini Diawali Dengan Kata Sifat Misalnya He Gave Us A Good Breakfast Dia memberi kami Sarapan yang enak Ini Diawali dengan Kata sifat Yaitu A good A good Breakfast A Or An And One Adjective Maksudnya adalah Artikel A Dan Artikel An Dan Penggunaan One Yang sebagai Adjective Gimana caranya Menggunakan Itu Pertama When Counting Or Measuring Time Distance And Extra Saat Menghitung Atau Mengukur Waktu Jarak Berat Dan Lain Lain We can Use Either An Or A Maksudnya Adalah We can Use Either A Or An Or One For The Singular Maksudnya One Disini Adalah Untuk Adjective Kita Dapat Menggunakan E Atau N Atau One Untuk Adjective Tadi Untuk Bentuk Kata Tugal Contohnya Kalau kita Mau menyebutkan Sebuah Mata Uang Umpamanya One Pound Itu bisa Menyebut dengan A Pound Jadi A Pound Itu Maksudnya Adalah One Pound Artinya Satu Pound Itu Nama Mata Uang Contoh Yang Lainnya Adalah One Million Pound Atau Kita Sebut Dengan A Million Pound Artinya Adalah Satu Juta Pound Kedua Special Use Of One Penggunaan Khusus Dari Kata-kata One Yang Sebagai Adjective Maupun Pernon Pertama One Adjective Or Pernon Use With Another Or Other Jadi One Sebagai Adjective Atau One Sebagai Pernon Itu Bisa Digunakan Bersamaan Dengan Another Atau Others Gimana Contohnya Example Contoh One Wanted To Read And Another Wanted To Watch TV Yang Satu Ingin Membaca Dan Yang Lain Ingin Nonton TV Atau Contoh Lain One Wanted To Read And Others Wanted To Watch TV Yang Satu Ingin Membaca Dan Yang Lain Ingin Nonton TV Ini Penggunaan Kata-kata One Yang Dibarengi Dengan Adjective Atau Dibarengi Dengan Pernon Contoh Lain One Day He Wanted His Lunch Early Another Day He Wanted It Light Suatu Hari Dia Ingin Makan Siang Lebih Awal Dan Di Hari Lain Dia Ingin Makan Siang Lambat One Can Be Used Before Kata One Dapat Digunakan Sebelum Kata Day Week Month Year Summer Winter Extra Dan Seterusnya Atau Bisa Digunakan Before The Name Of The Day Of Man Atau Digunakan Sebelum Nama Hari Atau Nama Bulan To The Nodes A Particular Time Untuk Menunjukkan Waktu Tertentu When Something Happened Ketika Sesuatu Terjadi Eksampel Contohnya One Night There Was A Tribal Strum Suatu Malam Terjadi Badai Yang Dasyat One Winter The The Snow Fell Yili Pada Suatu Musim Dingin Salju Turun Lebih Awal One Day Telegram Arrived Suatu Hari Sebuah Telegram Datang One Day Can Also Be Used To Mean At Some Future Dite Kata One Day Juga Dapat Digunakan Untuk Mengertikan Suatu Masa Di Masa Depan Eksampel Contohnya One Day You'll Be Sorry Suatu Hari Nanti Kamu Akan Menyesal You Treated Him So Badly Kamu Telah Memperlakukannya Dengan Sangat Buruk Maksudnya Adalah Som Day Would Also Be Possible Suatu Hari Nanti Akan Terjadi Penyesalan E Or An And One Pronoun E Atau An Dan One Sebagai Pronoun Atau Kata Ganti One Is The Pronoun Equivalent Of E Or An One Adalah Kata Ganti Yang Sama Dengan E Atau An Eksampel Contoh Did You Get A Ticket Apakah Anda Mendapatkan Sebuah Tiket Yes I Managed To Get One Ya Saya Berhasil Mendapatkannya The plural Of One Used In This Way Is Some Bentuk Jama' Yang Digunakan Disini Adalah Some Jadi A Ticket Menjadi Some Ticket Jadi Artinya Beberapa Umpamanya Did You Get Tickets Apa Kamu Mendapatkan Beberapa Tiket Yes I Managed To Get Some Ya Saya Mendapatkannya Beberapa Tiket Artinya Memperoleh Beberapa Tiket Maksudnya Begitu Berikutnya Adalah Penggunaan A Little A View Dan Little A View Ada A Little Ada A View Dan Little Tanpa A Dan View Tanpa A A Little A Little Adjective Sebagai Adjective I Used Before Uncountable Non Digunakan Sebelum Uncountable Non A Little A Little Tanpa A Sebagai Adjective Atau Kata Sifat Itu Digunakan Sebelum Kata Benda Yang Tidak Dapat Dihitung Example Contohnya A Little Salt Atau Little Sat Artinya Sedikit Garam A Few Atau View Sebagai Adjective I Used Before Pronoun A Few A Few Sebagai Adjective Digunakan Sebelum Kata Benda A Few Pupil Artinya Sama Yaitu Beberapa Orang A Little A Few Yang Sebagai Adjective Atau Sebagai Pronoun A Little Is Small Amount Maksudnya Adalah Quantity A Little Adalah Jumlah Yang Kecil Dalam Bentuk Kuantitas Example Contohnya Only A Few Of Our Customers Have Account Hanya Sedikit Pelanggan Kami Yang Memiliki Akun Contoh Yang Lain I Have Kait A Few Book On Art Atau Maksudnya Adalah Kait Lot Of Books Saya Punya Cukup Banyak Buku Tentang Seni Maksudnya Adalah Kait Lot Of Book Maksudnya Cukup Banyak Tentang 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 Terima kasih.